Intro Halo, selamat datang kembali di Dirian's Decoy89 Sebelum nonton konten ini teman-teman, saran gue nonton dulu konten gue yang part satunya yaitu yang ini Ketika ikan gue sakit, gue duga terkena penyakit white spot, putih-putih di badannya, bukan jamur ya Dan gue karantina, memang udah agak telat Nah, walaupun telat, gimana hasilnya dan gimana proses waktu gue mau karantinanya Apa yang gue lakukan pada saat karantina Yuk, kita lihat dulu ya Proses gue mengangkat dan mengkarantina karasi gue yang paling besar di kolam gue Dan termasuk koyang paling besar saat ini di kolam gue, yang utama ini Paling bulky, saiznya 67-68 cm Tadinya ada yang paling besar, soa gue Yang udah mati juga tahun kemarin, karena kecolongan juga Nah, yang ini gimana, selamat nggak pada proses karantinanya Yuk, kita cek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, mudah-mudahan sehat ya Tuh, dikasih garam, langsung muncul putih-putih semua tuh Sebaran tuh Ya, kenapa ya? Ya, itunya ketahuan dia Itu jam white spot semua tuh, tuh ya kan? Ya, mudah-mudahan sehat ya Ikan terbesar di kolam ini Dalam masalah dia Terima kasih telah menonton! Nah, ini teman-teman Akhirnya di karantina hari kedua Sekarang jam 4 sore gue pulang kerja Ikan ini dilaporin istri gue mati Udah nggak napas lagi Apa yang bisa diambil pelajaran dari sini Ini cuma Ya, bukan cuma, ya banyak sih Kalau teman-teman lihat Tuh Bagian insangnya Tuh Udah putih-putih tuh Tuh ya Gue males bukanya ya Kalau badan jangan ditanya tuh Kalau ada air lebih parah lagi nih Kelihatan putih-putihnya Sebadan-badan Sampai Ekor juga Jadi Hikmahnya nih atau Ilmu buat teman-teman Kalau teman-teman Punya ikan koi Di kolam begini ada merah-merah Dikira kutu Dikasih obat kutu Sehari, dua hari Kok nggak Ilang Karena kalau kutu tuh Biasanya cepat ilang Kalau dikasih Parastok Yang mengandung metrin blue Biru begini Kalau jamur Biasanya juga ilang Kok tapi kalau Tiga hari, empat hari Masih nambah Atau ada titik putih Pelajaran nih ya Jangan kayak gue Langsung buru-buru Karantina Jadi gue beranggapan Kalau andai kata ini Gue karantina Lebih cepat Nggak sembilan hari dulu Di kolam ini Mungkin dia bisa selamat Tapi sekali lagi Sebagai umat beragama Gue nggak boleh bilang Andai kata Nggak lah Ini emang udah Takdirnya Tapi pelajaran berharga Buat gue nya Tingkat kematian di kolam gue Lumayan cukup tinggi nih Baru ada akhir tahun 2002 kemarin Ikan gue yang terbesar Soa Mati Nah ini tahun 2023 Awal Februari Ini Dengan soa gue yang mati kemarin Lebih besar yang ini Jadi bisa dibilang Ini ikan koi yang Gue punya Paling besar selama ini Dan mati lagi Nah jadi Pelajaran berharga buat gue Satu Kalau ikan udah Dua tiga hari diobatin Gak ada perubahan di kolam Buru-buru karantina Jangan males Kedua Ikan besar itu Emang lebih cenderung Gampang kena sakit Daripada ikan kecil Mereka lebih gampang stress Ketiga Kalau ada sirip Badan merah-merah Buru-buru angkat Pengobatan pertama Pake garam ikan Gak usah pake obat-obatan Yang lain dulu Gue sih emang Gak pake obat-obatan Yang apa-apa nih Cuman garam ikan Cuman pelat Gitu ya teman-teman Semoga bermanfaat Sorry suara gue Gue pake mic-nya handphone aja Gede ya mas Iya Sedirin mas Iya Pasan Ini lebih cibu Bikin ya Cibu Jangan ke atas ya Ini karena bakterinya Gak bisa ya di bawah ya Gak bisa di bawah Gak bisa ya Nah teman-teman Kurang lebih begitu Bisa dibilang Kalau dibilang kesel Sedih ya campur aduk ya Ikan gue Mati lagi Kalau mati begini Yang paling sedih adalah Satu Gue merasa gagal Sebagai koi keeper Merasa tolol Yang kedua Lagi-lagi Baru gue punya ikan yang bulky Dan besar Dan ada chance Alias kesempatan Wah ini ikan gue Kayaknya sih setahun lagi Mentok bisa 80 cm nih Karena pertumbuhannya cukup pesat Dan bagus bentuk badannya Ternyata gagal Konten ini gue gak mau ngajak lo sedih-sedihan Tapi gue mau ngajak Apa ya Mau berbagi ilmu ke lo Biar ngajak lo jadi pinter Jangan bego kayak gue Apa yang salah di gue Jangan sampai lo kerjain Yang pertama kesalahan gue jelas Gue telat mengkarantinanya Jadi memang sebelum gue angkat itu Gue 2 minggu sebelumnya udah bilang tuh Di konten gue yang sebelumnya tuh Gue udah bilang Kolam gue bawa amis lah Anak gue bilang kolam gue bawa amisnya beda Lalu gue liat ikan itu ada merah-merah dikit Gue pikir kutu Terserang parasit Gue kasih obat kutu Dugaan doang tuh ya Gue cuma menduga-duga Tapi kok setelah gue kasih obat kutu Wah gue anggap Penyakit lain nih bakteri Gue kasih obat Gue rendem PK Gue kasih luka stop Parastop Selama 2 minggu Nggak sembuh-sembuh Akhirnya gue karantina di kolam 9 hari Gue puasain di kolam Nggak juga membaik Mau tambah banyak merah-merahnya Dan timbul mulai Di 2 hari terakhir di karantina di kolam Itu putih-putih Dan gue duga white spot Nah Setelah hampir 3 minggu Gue angkat Dan gue karantina Gue kasih garam doang padahal Treatmentnya Ternyata Setelah gue kasih garam Malah muncul semuanya Baru kelihatan nama gue Di bak karantina yang baru Alias di bak karantina khusus Dan setelah gue kasih garam Putih-putihnya white spotnya Hampir di seluruh badan Tapi gue belum ngeh Udah nyampein sang Itu dia Hari kedua Sudah gagal karantina gue Dia udah meninggal Udah mati Jadi gue telat karantina Jadi intinya Kalau lu ngeliat Tanda-tanda ikan koel lu Kayak Menyendiri di kolam Gak nafsu makan parah Ada merah-merah Apalagi udah muncul putih Walaupun sedikit ya Bisa jamuran Bisa white spot Buru-buru diangkat Jangan males Jangan nunda-nunda seharipun Buru-buru di karantina Karena satu Ya itu dia Kalau udah sama parah Dia bisa gagal Gak ada guna di karantina lagi Udah telat Kedua Bisa Menuarkan Ke ikan-ikan lu yang lain Di kolam utama ini Bisa satu kolam mati loh Itu resikonya Ancamannya Yang kedua Kalau soal gue salah ngasih obat Udah gak lagi Karena Dulu soal gue Gue salah ngasih obat Dan salah dosisnya Yang ini gak Gue cuma ngasih garam doang Tapi Tetep mati Karena gue udah telat Jadi intinya Yang kedua adalah Siapin garam ikan Jujur Gue sudah hampir 4 bulan ini Gak ready stock Garam ikan di rumah gue Satu gue malas beli Kedua memang kemahalan Jadi garam ikan tuh sekarang Yang tadinya harganya 125 ribu Satu sak Karung besar Seberat 50 kilogram Naik 150 ribu Naik 175 ribu Terakhir naik 250 ribu Sampai 400 ribu Di bandar Lampung Di toko langganan gue Sejak harganya gak masuk akal Garam ikan Gue udah gak punya Garam ikan di rumah Nah harusnya lo nyetok garam ikan Musim hujan seperti ini Yang parah nih Ini kayak hari ini Bandar Lampung 24 jam hujan Jadi Kalau hujan deras Langsung tebar garam ikan Gimana yang kalau hujannya Misalnya seminggu cuma 2-3 kali Oke At least Lo ketika hujan Dan seminggu sekali Lo tebar garam ikan Itulah gunanya garam ikan teman-teman Bisa menekan penyebaran bakteri Maupun parasit Atau Infeksi lainnya pada ikan koi Karena fungsi garam sebagai antiseptik Sebagai juga pembunuh bakteri Ya Banyak lah pokoknya Yang ketiga teman-teman Gue rasa gak ada Karena gue backwash rajin Water changing rajin Waktu 9 hari di kolam Gue kasih luka Stop Parastop Ternyata gak mempan Jadi itu kuncinya Ternyata Beberapa jenis bakteri Termasuk bakteri It Ya Itu protozoa juga sih Yang namanya Wiseport disebut Justru lebih ampu Dengan garam ikan Lo kasih obat-obatan lain pun Gak ada guna Nah Ada beberapa penghobi gue Menggunakan obat lain Namanya Inoflox Itu membunuh bakteri juga Itu bagus juga Gue udah beli Tapi belum gue coba Nanti gue buatin kontennya Ya Sementara itu teman-teman Intinya Gue udah bertahun-tahun Memelihar ikan Koy Masih ada gobloknya juga Soal garam ikan Gue nyesel Tapi gak nyesel-nyesel juga Karena kalau gue paksain juga Kemarin duit gue Abis-habisan Masa satu karung 400 ribu Itu udah gak masuk akal ya Beli garam ikan Tapi at least Kalau emang hujan lo parah Lo beli aja garam Yang satu bungkus kecil Itu 5 ribu Biasanya harganya Lo beli 10 Lo tebar deh Seminggu sekali Jadi at least Lo Seminggu sekali Keluar uang 50 ribu Kalau lo tebar di kolam gue ini Sekitar 10 bungkus Penting banget Emang Pemberian Atau treatment Garam ikan Pada kolam lo Seminggu sekali Atau at least Semales-malesnya Sebulan sekali Jangan sampai lebih Dan Jangan telat Angkat Ikan untuk di karantina Jadi kalau koy lo sakit Semua langsung karantina Jangan males Itu sih kuncinya Kalau lo gak mau kehilangan Ikan koy Kesayangan lo Kayak gue Semoga bermanfaat Konten ini Lo dapat Ilmunya banyak Jangan Bigo seperti gue Salam satu Salam sikiko Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran nih Dikasih bini gue nasih goreng Karena Hari pertama Meninggalnya karasi Innalillahi wainahiljirun Saya makan dulu lah Dikasih bini gue nasih goreng